Audio Jump Pada lanjutan UEFA Nation League nanti, Portugal bersama Ronaldo akan menghadapi tim Naceco dan Spanyol. Namun dari dua laga yang akan dijalani oleh mereka, pertandingan melawan Ceko pasti yang menarik untuk diperhatikan. Karena untuk saat ini, di jajaran pemain yang dipanggil oleh Pati Ceko, terdapat Ondre Kudela yang kini bermain untuk tim di Liga 1 Persija Jakarta. Lantas bagaimana reaksi dari Kudela saat berkesempatan bertemu dengan Ronaldo tanpa menunggu waktu lama lagi? Inilah jawabannya. Ya, menjelang dimulainya babak lanjutan UEFA Nation League, para pelatih di tim negara-negara Eropa langsung mengumumkan tentang siapa-siapa saja pemainnya akan dipanggilnya. Salah satunya yang dilakukan oleh pelatih Ceko, Jaroslaw Silhavi, di mana pelatih berusia 60 tahun itu resmi mengumumkan skuadnya dalam persiapan pertandingan melawan Portugal dan tim Naswis. Pemain-pemain andalan pun juga telah dipanggil oleh Silhavi, seperti Patrick Schick, Thomas Saucek, hingga Jakob Janto, yang saat ini bermain untuk tim-tim di Eropa. Tapi tunggu, dalam perilisan skuad yang diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Ceko, terdapat satu nama yang cukup mengejutkan. Di mana si Alfie ternyata masih memanggil Andre Kudela, yang pada musim ini bermain di Liga Indonesia. Tentu sebuah kejutan sekaligus kebanggaan, karena pemain dari Liga Dagelan masih dibutuhkan oleh tim Nasceko untuk menjalani pertandingan penting di ajang UEFA Nation League. Dengan fakta itu, maka Kudela akan mendapatkan kesempatan melawan Ronaldo di lapangan. Tentu sebuah pengalaman yang pastinya tidak sabar untuk ditunggu, karena kapan lagi bisa melawan salah satu pemain terbaik di dunia. Karena sebelumnya, lawan Kudela adalah striker-striker asing yang merumput di Indonesia. Tapi saat bermain untuk tim Nasceko, lawan yang akan dihadapinya langsung naik level, yaitu skaliber Cristiano Ronaldo. Tak hanya Ronaldo, dalam laga nanti, Kudela juga mendapatkan kesempatan bertemu dengan pemain-pemain top lainnya, seperti Diego Jota, Bruno Fernandes, hingga Bernardo Silva. Melihat situasi itu membuat Kudela akhirnya memberikan responnya, di mana dirinya malah tidak yakin akan diturunkan di pertandingan nanti. Namun jika diberi kesempatan bermain, ia akan memberikan yang terbaik. Ada beberapa pemain yang layak bermain dibandingkan saya, jadi saya kurang yakin apakah turun di pertandingan nanti. Mari kita lihat keputusan pelatih. Namun jika diberi kesempatan, saya akan memberikan yang terbaik. Ucap Kudela pada media. Sementara itu, pertemuan Portugal dengan Ceko sendiri adalah pertemuan kedua mereka di tahun ini, di mana pertemuan pertama terjadi pada bulan Juni lalu saat Portugal berhasil menang dengan skor 2-0. Dan dalam lagu tersebut, secara kebetulan Kudela juga tidak dimainkan oleh pelatih. Namun semoga saja, dalam pertemuan berikutnya nanti, pemain berusia 35 tahun tersebut diberi kesempatan bermain dan bisa menghadapi Ronaldo di lapangan. Agar pengalamannya tersebut bisa ia ceritakan saat nanti ia kembali ke Indonesia untuk memperkuat Persija Jakarta. Jadi itulah reaksi dari Andre Kudela saat dirinya berkesempatan untuk melawan Cristiano Ronaldo dalam lanjutan UEFA Nation League.